Hai teman-teman, hari ini kita akan mengenal dunia Diplodocus, dinosaurus berleher panjang. Diplodocus adalah dinosaurus besar, panjangnya mencapai 100 kaki atau 30 meter. Sebagian besar mereka hidup pada periode jurasik akhir. Ini terjadi sekitar 160 juta tahun yang lalu. Apa itu Diplodocus? Diplodocus adalah sauropoda, yaitu dinosaurus berkaki empat yang memakan tanaman dan hidup selama periode jurasik dan kretasius. Sauropoda ini memiliki kepala kecil dan leher yang panjang dan tinggi. Diplodocus memiliki lubang hidung di antara kedua matanya. Giginya seperti pensil yang panjang. Diplodocus adalah dinosaurus yang sangat berat. Beratnya mencapai 60.000 pounds atau 27.216 kilogram. Empat kaki tebal membuat tubuhnya tetap stabil. Setiap kaki memiliki lima jari kaki. Satu jari di setiap kakinya memiliki cakar yang tajam. Diplodocus tidak bisa mengangkat lehernya terlalu tinggi. Mereka memakan banyak tanaman di tanah. Dinosaurus ini hanya memiliki gigi depan. Giginya berfungsi untuk menyikis daun dari tumbuhan. Diplodocus hanya bisa berjalan sekitar 4 mil atau 6 km per jam. Tapi, dinosaurus besar ini tidak perlu berlari lebih cepat dari musuhnya. Hanya beberapa predator yang bisa menjatuhkan Diplodocus. Diplodocus sudah siap saat musuh mendekat. Ujung ekornya terbuat dari tulang tipis. Tulang-tulang itu melekat pada otot yang kuat. Diplodocus mengibaskan ekornya untuk mengusir musuh. Diplodocus punah sekitar 154 juta tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan berpikir hewan baru berevolusi dari Diplodocus. Dan yang lainnya percaya bahwa perubahan iklimlah yang mempersulit makanan dinosaurus untuk tumbuh. Para ilmuwan menemukan fosil Diplodocus pertama pada akhir 1800-an. Banyak lagi telah ditemukan sejak saat itu. Para ilmuwan menggunakan fosil untuk mempelajari bagaimana Diplodocus hidup. Fosil baru membawa penemuan baru. Terima kasih telah menonton!